Intro Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin didampingi Ketua Harian PB PON Yunus Wanda beserta jajarannya melihat dan meninjau secara langsung kondisi terkini Stadion Lukas NMB dan venue Stadion Kriket untuk PON 20 yang akan diselenggarakan di Papua. Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin mengharapkan agar venue Kriket dapat terus dilakukan pembenahan dan perlu diadakan tes event sebelum penyelenggaraan PON ke-20 Papua sehingga Kriket dapat menghasilkan pemain tim nasional pasca penyelenggaraan PON untuk bermain di ajang ASEAN Games maupun SEA Games. Saya menginginkan nanti tim Nas ada pemain-pemain atlet dari Papua, asal Papua yang sekarang memang belum masih dalam persiapan dan cadangan saya menginginkan nanti pada saat ASEAN Games, SEA Games ke depan tim Nasnya sudah ada dari pemain-pemain Papua. Untuk itu saya sudah minta kepada Pak Bahar untuk tetap konsentrasi mencari atlet. Aziz Syamsuddin juga mendorong agar diselenggarakan event-event kejuaraan daerah maupun kegiatan berskala internasional untuk mencari bibit atlet agar para atlet mendapat pengalaman bertanding. Papua menjadi tuan rumah acara-acara olahraga internasional khususnya cabang olahraga kriket. Dengan melakukan kejurda sehingga mendapatkan bibit untuk kita seleksi di tim Nas, kemudian juga kejuaraan-kejuaraan internasional saya berkomitmen untuk saya buat setiap tahun seperti di Bali ada Bali Cup, Kartani Cup di sini akan kita buat Cenderawasi Cup untuk mengundang negara-negara. Kalau di Bali itu sampai ada sekitar 32 negara ikut di dalam pertandingan di Bali setiap tahun. Trihandoko Saputro, TVR Parlemen, melaporkan.